Ya Baik Tema kita hari ini Penjubah Prokulus sebelum Kedatangan Tuhan Maaf ya, suara saya lagi begini Karena saya lagi batu Flu juga Karena beberapa minggu ini Saya kalau begitu kan biasanya kan Pakai jaket dan dobel Jadi panasnya bukan naik Jadi basah baju Jadi akhirnya masukannya Nah serba salah pake jaket juga Keringatan gak pake jaket juga Bahaya Kayaknya batu dan flu Ya Walaupun sudah Minum segala supplement Tapi tetap ada Proses yang harus Dijalani Ya, terima kasih Masa tidur, ke situ Tuhan aja ada Anak perempuan Satu ini saya dipikirkan sampai saya tidur Nyonyak bangun-bangun sudah pagi Itu anak perempuan yang Baju patah kota itu Terus seseknya Jokowi Baik Hari ini kita belajar Kebenaran firman Tentang pencurahan roh kudus Sebelum Yesus datang Untuk kali yang kedua Ini perlu kita fahami Perlu kita belajar Karena kedatangan Tuhan itu Tidak ada yang tahu Dia datang seperti pencuri Ya, seperti yang pernah saya katakan Biar suami istri sekalipun Masa surga itu Tidak ada gandengan Maka dari itu Sedara Ketika Anda tidur Tidak punya alasan Anda mengatakan Tuhan Kami tidak terlalu Persatukan menjadi Satu tubuh Suami dan istri Karena istri saya yang berdoa Saya pegang tangannya Supaya saya ikut juga dalam doa Tidak bisa Tidak bisa Anda harus punya hubungan Sedih dengan Tuhan Amin Ya Baik Sedara kasih Tuhan Sebelum Yesus datang Dan sebelum roh kudus Dicurahkan secara besar-besar Maka ini yang terjadi Yang pertama Masa Kesukaran Apa yang terjadi Timur Tengah ini Perang Israel Dan Iran Bukan merupakan Sebagai kebetulan Tapi sebagai Instrument Atau sebagai Intronya Kalau tidak bahasa musik Itu ada intro Pendahuluan Dari Proses Kedatangan Tuhan Kali yang kedua Nah sebelum Yesus datang Maka terjadi Kesukaran Adi dalam firma Nah yang perlu diketahui ini Kita semua dalam Dua Timur Tiga Ais Satu Sampai yang Kelima Saya bacakan Untuk kita semua Saya juga berharap Ditandai di HP Bacana di rumah Satu fasal ini Baca Ketahu Ketatilah bahwa Pada hari yang terakhir Akan datang Masa yang suka Yang kedua Saudara kasih Tuhan Jelas ini Manusia akan mencintai dirinya Sendiri Dan Menjadi Habab Mencintai diri sendiri Ini apa Masa Mencintai diri sendiri Artinya Tidak peduli Dengan Kesusahan Orang lain Pokoknya Saya bahagia Pokoknya Orang Semenerti Perasaanku Yaelah Tidak peduli Kali-kali Pokoknya Saya berbahagia Pernah Gak ketemu Orang Kalau ngomong itu Gak pernah Pakai otak Pernah Gak Ngomongnya Itu gak pake otak Pakai degur Kali Kenapa Saudara Kalau ngomong itu Gak pernah mikir Perasaan orang Kira-kira Kalau saya ngomong begini Menyakiti orang lain Kayaknya Betul gak Ya Karena apa Karena orang ini Hanya berpusat Pada dirinya Sendiri Ini bahagia Kayak gini Kalau terjadi Dalam keluarga Seperti ini Bahagia Pokoknya Suami Harus Dilayani oleh Istri Ya pokoknya Istri Harus Suami Mengerti Karena Perempuan itu Bawanya Perasaan Ngerti dong Perasaanku Ya Stres Menjalani hidup Demikian Kemudian Saudara Orang ini Akan menjadi Hamba uang Saudara Saya itu berdoa Untuk kita semua Supaya kita diberkati Berkat rohani Berkat jasmani Dan juga berkat materi Apa bedanya Orang yang menjadi Hamba uang Dengan orang yang Diberkati Ada istilah Dalam bahasa Marketing Times Is Money Waktu Adalah Uang Ketemu orang Siapa saja Selalu nilainya Adalah u Berteman juga Nilainya juga Selalu u Untungnya buat saya Berteman dengan orang itu Ditapa lagi Orang berjalan normal Kaki Ya berjalan dengan kaki Tapi orang yang mencintai uang Kaki berubah jadi Apa saudara Berubah jadi kepala Nah itu Sehingga orang ini Ketika dia punya keluarga Rumahnya hanya menjadi Hotel Tahu yang lain begini Ya Kenapa Times Is money Waktu adalah Uang Sehingga rumah Menjadi hotel Tahu hotel Hotel itu bayar Tidur Pergi Nah ini Bikin rusak rumah tangga Kayak ini Bukan berarti gak boleh kita punya uang banyak Saya berdoa semua kita Diberkati dengan uang yang banyak Ya Tapi harus benar Meskipun kamu peroleh uang itu Dengan cara halal Bukan berarti Anda harus menisah diri Karena ini Bukan berarti Anda harus mengembalikan keluarga Saya kan kerja pak untuk keluarga Iya saya tahu Saya paham Tapi keluarga itu Tidak hanya butuhi Keluarga butuh Sentuhan Amen Bapak Ibu Amen Kita berkeluarga kan Supaya kita Ada teman Berkomunikasi kan Supaya bisa Sali-sali Kadang-kadang istri perlu Bersandar di pundak suaminya Perlu juga Duduk bersama Ini dipilih oleh suami Tapi karena suami sibuk Akhirnya apa Bahannya istri Menjadi pelukan lain Ini bukan Bukan Rahasia Minum banyak Makanya banyak Emak-emak Yang naksir sama Berondong Iya Karena si berondong itu Dia punya kebutuhan Yang penting saya punya uang Si tante Yang penting Saya ingin ada di pelukan Nah suami Sama harus pahamnya Sekali lagi Boleh Kita sukses Boleh Kita mencari Nafkah Sebanyak-banyaknya Tetapi jangan itu menjadi bencana Bagi keluarga Faham saudara Ya Jadi saya gak angin Karena saya juga sampai hari ini Saya melayani Sambil bekerja Saya berdoa Sambil bekerja Meskipun saya main hp Yang pasti Saya gak chatting-chatting orang lain Ya Gak ramah sama orang lain Kamu udah makan dulu Gitu Apa yang tanya-tanya pak Udah milihnya sendiri Ambil sendiri Makan sendiri Enggak Tapi jemaat ini Kemanda Tidak ada bagian Itu jemaat luar sana Tidak jelas Jangan bilang Jangan bilang Bogor Soalnya pasien pak Apa nanti tersinggung Ada pembari Kekutian membuah Membuah ini apa ya Suka mengumbar cerita Betul gak Iya betul ya Jadi Saya ulangi lagi Saya pernah mencapiskan rumah Orang ini dulu jemaat kita Beli rumah harganya Saya hampir 1 miliar Ya 1 miliar sama surah-surah semuanya Saya ajak orang Nah orang yang mengatakan Oh bu Nanti kita tetangganya Saya juga punya tanah disana 100 meter Saya mau bangun Padahal Tanahnya gak ada Kenapa dia membuah Karena harga dirinya Saudara Ingat ya Jangan karena harga diri Anda ngomong gede Faham Eh gak usah cerita pun Kalau Anda punya apapun Orang akan tahu juga Orang akan tahu Saya gak usah cerita Saya punya uang yang banyak Orang akan tahu Dengan sendirinya Memang uang saya juga banyak sih Di bank Ya Saya punya uang itu di bank Saudara Lalu saya cerita Sekian Orang akan tahu Dari mana dia tahu Dari gaya kamu berjalannya dia tahu Dari gaya kamu berbicara aja Dia tahu Karena apa Orang yang punya Kejuruh rumahnya Rendah hati Kecuali OKB Pengalaman Pengalaman Menyombongkan diri Nah kalau ini Kalau orang lagi cerita Pasti ada cerita Pak Johan cerita Saya ada di Surabaya Tahun lalu Dia ngomong Saya juga baru kemarin Surabaya Waduh Tahu lalu saya ke Jerusalem Saya terus ke Mesir Habis dari Mesir Saya pergi ke Cairo Habis dari Cairo Pergi ke Libanon Habis ke Libanon Saya ke Gaza Masuk ke Gaza Kenapa Nah Apa ada orang kayak gini Ini akhir jaman Kalau ada keluarga kita Kayak gitu Tumpang tanah Kalau gak berani Tumpang kaju Menyombongkan diri Mereka menjadi Pemfitnah Dan orang yang suka Fitnah itu Sekarang dia berani Bersumpah Saya tidak pernah ngomong Contohnya Misalnya Saya ini Ketemu Bu Aduh Bu Tari Bu Tari Ngomong ke saya Pak Makan ya Oh iya saya makan Lalu kemudian Saya ketemu Bu Mary Bu Tari itu Keterlun Boro-boro kasih makan Nah orang minum aja Gak Tapi manusia Kalau anda menitikan uang Bisa kurang Betul gak Tapi kalau anda Menitikan omongan Satu omongan Bisa 10 Bisa 15 Bisa Bumeri gak nanya sama Tari Enggak langsung Nyampein aja Sama Sama ini Kristi Kristi Hati-hati kamu Jangan bergaul sama Tari Kamu diajak kemana-mana Gak dikasih makan Gak dikasih minum Itu buktinya Pak Pintus Pengen ditanya aja Nah hormat Terus bertambah Tari Nah lanjutkan lagi Sama Bu Tuni Eh Bu Tuni Kasih tau dong Kalian berdua Kalian sebahaya Saring ingatin dong Begitu Bu Tari Dengar Hah Masa sih Mau begitu Dari mana tau Dari Bu Tuni Dari mana tau Dari Bu Tuni Dari Kristi 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 dari mana Dari Bumi 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 Dari mana Dari Bapak Petrus Saya ditanya Sumpah Saya gak dapung Begitu Seri ketemu orang Kayak gitu kan Seri gak ketemu orang Seperti itu Tukang Fitnah itu Kerjaannya Jangan nandung Dari Makanya Banyak perkumpulan Tidak bisa Awet Karena ini Makanya saya gak pernah Percaya Orang kalau bersumpah Sumpah deh Saya gak melakukan Itu Saya gak percaya Kalau memang Kamu benar Tidak usah bersumpah Juga saya percaya Ya Pe Fitnah Mereka Berontak terhadap Rambu Nah ini banyak Kayak gini Laktu lalu Saya sanggul Esti pergi Pelayanan Ibunya ini kan Ya Kadang-kadang Kadang-kadang Dia tukang gojek Kadang-kadang Pokoknya apa aja Kerja Nah biasa kan Kalau ibu-ibu pulang Itu kan Merepet Biasa Karena dia pulang Rumah berantakan Waktu rumah Pulang berantakan Dia bilang Jik gimana sih Kalau orang Chinese Kan gitu ya Kan mama lagi capek Mudah-mudahan Saya disini cari duit Blah-blah-blah Saudara Gak ada kata-kata Semua pakaian Yang taruh di koper Kabur Gak ada bantahan Tidak ada Keluar di koper Semua pakaian masuk Dan pergi Ini pengenapan firman Berontakan terhadap Orang tua Ini depan mata kita Saudara Kalau kita dulu Jaman saya Boroboro Kaburai rumah Sudah tersedia bambu Iya kan Orang tua sekarang kan Jarang main tangan Paling omongan Kalau dulu kita Udah pake rotang Atau bambu Atau apapun yang ada di depan orang tua Setelah yang omongan Dia juga nempel di kaki Sampai berbekas Tapi hari ini kita dulu ya Gak berani lau sama orang tua Betul gak Pernah disampai juga gak Sempat Sempat Ingat dulu Ibu saya Saudara Ada Nuru tumbuhan disana itu Sering dipake untuk kandang Itu kalau dilibas Dikati sampai pecah Apa namanya Lupa Seperti lalang itu Tapi apa namanya Bulu juga Kalau bahasanya Bahasanya Situ namanya Bulu juga Apa sih besarnya Pertanyaan ada kayu itu Seri pake untuk kandang ayam Itu pecah di kaki Nah kalau almarhum Bapak saya Udah pake tendangan Latihan bela dirinya Itu udah Selesai Sampai gak tau Saya kabur Dikejar Tapi heran saudara Sampai seusia saya ini Anak saya Selesai Segede saya Gak punya kebencian Sama orang tua Gak ada kepahitan Coba tes sekarang ini Yang setau saya hari-hari ini Orang tua lah yang nama Betul gak Ada guru Ketemu dengan saya Ya curhat Hercukah Ketika mereka Diskusi dengan anaknya Akhirnya Bapaknya Maafkan Bapaknya Ngerasa Aduh Hal ini Sudah Ada di depan mata kita Dan sedang Saya berdoa Jemaat ini kemadaan Tidak ada yang seperti ini Ini Dan tidak tahu Terima kasih Sudah terjadi Sudah terjadi Sudah kemarin Terus terang ya Saya marah besar Saya itu kan dibohongi Tapi Bohongi ini Saya tahu Saya ikuti Saya kena ikuti Ngomongnya A Ini Akhirnya saya ngomong Eh Kamu itu jangan Ngebohongi saya Kamu itu bohong Luar biasa Kamu pakai Orang lain Sana ini Dan disipunan baginya Dan akhirnya Sudah Karena ada kepentingan Nama saya Saya bilang Kamu ketemu saya dulu Baru saya tahu Nah Akhirnya Kayak gitu kan Saya Sudah dalam bergaul Saya Nggak pernah hitung Untuk rugi Rugi pun Nggak masalah Tapi Tadi saya Saya nggak suka Dibohongi Saya rasa Sudah juga Nggak suka Dibohongi Betul Nggak Saya Nggak suka Dibohongi Saya Dibohongi Dan kebohongan Saya tahu Ini Semuanya Akhirnya Minta maaf Saya bilang Memaafkan Saya pasti Maafkan Tapi Kalau bicara Birokrasi Ketemu Saya dulu Saya Kisah pelajaran Juga Supaya Kedepan Jangan Suka Bohong Amin Bukan Saya Kejam Nggak Itu Kalau Masa Itu Jangan Suka Bohong Nanti Pasti Kebohongan Itu Ketahuan Tapi Kalau Ketahuan Saya Tidak Percaya Saya Bisa Ngomong Kalau Kamu Berbohong Saya Jangan Berharap Saya Percaya Karena Kebohongan Dua Kali Dua Kali Sampai Hari Enggak Nggak Berarti Lagi WA Kalau Mi Nggak Tolong Datang Ke Kerja Nggak Tahu Alasannya Apapun Saya Nggak Mau Tahu Itu Bukan Urusan Saya Saya Sebetulnya Hanya Mengajari Jangan Biasakan Kehidupan Yang Suka Bohong Amin Dan Diterus Dari Kecil Sampai Dewasa Kalau Kamu Nggak Suka Bohongin Orang Nggak Suka Bohongin Orang Jangan Suka Membo Homi Karena Kebohongan Itu Akan Terbuka Karena Orang Biasa Bohong Dia Lupa Tadi Dia Ngomong Apa Oh Iya Karena Ada Contoh Ibu Ratna Sarumpay Ngedek Saya Dikebukin Anak-anak Muda Nah Bayangkan Kalau Sesaya Yang Dikebukin Nenek 70 tahun Apa Nggak Mati Di tempat Tiga Orang Oke Saya Tambahin Bang James Tambah Pak Edward Coba Sekali Dikebukin Pingsan Begitu Di Periksa Operasi Plastik Dan Dia Sendiri Ngomong Di TV Orang Yang Suka Berbohong Itu Dia Akan Lupa Kapan Dia Bohong Karena Sudah Terbiasa Boh Akhirna Kebong Kebongka Maka Nanti hati Tuhan Bohong Bohongi Suami Bohongi Istri Apa Lagi Bohongi Orang Kantor Bohongi Kuetansi Biasanya Itu Orang Logistik Itu Karena Dulu Ada Pemenang Bagian Logistik Kami Dulu Saya Kerja Harga TPX Taruhkan Rp10.000 Kerja Sama Sama Toko Naikkan Rp15.000 Kertas Sampai Rp15.000 Naikkan Rp20.000 Tapi Kan Saya Tidak Boduh Saya Ada Notanya Saya Pergil Toko Saya Tanya Berapa Sekian Kalau Banyak Saya Beli Disko Sekian Oh Gitu Ya Pertama Saya Panggil Harganya Berapa Sekian Oh Sekian Saya Valid Datanya Saya Gak pernah Neko Neko Oh Gitu Ya Minggu Depannya Saya Pergil Belanja Saya Gak Kasih Tau Saya Gak Suruh Belanja Saya Panggil Kamu Belanja Oh Toko Nipat Oh Ya Saya Belanja Di Toko Yang Kamu Bila Itu Ini Oh Pak Benar Hargan Itu Blah 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 Saya Bila Begini Makin Kami Berbohong SP Saya Tambahin Bisa SP Tiga Baru Baru Terpaksa Saya Melakukan Ini Baru Pak Nah Kalau Barat Gido Karena Kamu Baru Dan Kamu Cocok Kerja Di Sini Ya Cocok Ya Benar Pak Saya Bisa Bihini Kamu Bisa Bohong Tapi Data Yang Ada Tidak Bisa Bohong Kan Koetansi Itu Kan Ada Tempat Kalau Orang Kantor Itu Kan Ada Penyimpanan Dokumen Kan Kalau Dulu Itu Saya Suruh Staff Itu Setiap Kertas Itu Ketansi Tempelin Konotan Dibukukan Saya Buka Ya Terpaksas SP Tiga Tau SP Tiga Gak Gak Gerti Surat Penghentian Pengutusan Kerja Pecat Tapi Terus Tiga Bukan Tiga Tapi Supaya Belajar Bahwa Hidup Punya Risiko Kalau Kira Salah Menjalankan Terpaksa Sebetulnya Karena Saya Ngomong Lebih Jujur Daripada Oh Paling Itu Kan Sebetulnya Dan Logistik Menjadi Staff Biasa Tapi Bawa Terus Dan Pikiran Saya Banyak Nggak Pikir Bahwa Koientasinya Masih Ada Begitu Sampai Saya Kasih Waktu Satu Jum Nggak Nanggu Juga Ya Sudah Berarti Kamu Sendiri Yang Menang Akibat Nah Kayak Gitu Sedara Nggak Perlu Didoakan Cukup Bertobat Amen Jadi Nanti Jangan Minta Doa Ke Sepak Supaya Bipin Saya Di kantor Supaya Tuhan Hilang Dan Inatan Ini Keterlaluan Ikut Doakan Ya Mbak Biar Jangan Ketahuan Kasus Saya Biar Tuhan Lenyamkan Ingatannya Repot Kasih Keluarga Ingat Yang Dihilamkan Ya Jadi Tidak Tau Terima Kasih Tidak Perlukan Agama Ya Tadi Kebohongan Berapa Banyak Orang Kristen Jadi Batusan Ya Salib Salibnya Boleh Segeri Balok Tapi Apakah Dia hidup Sebagaimana Ajaran Kristus Belum Tidak Tahu Mengasihi Tidak Mengberdamai Susah Memaafkan Suka Menjelakan Orang Tidak Dapat Mengekalkan Diri Karat Kadang Tidak Suka Yang Baik Tidak Tau Mengasihi Tidak Mau Berdamai Suka Menjelakan Orang Menghianat Tidak Berpikir Panjang Main Fisik Berlaka Tau Lebih Menuruti Hawa Nafsu Daripada Menuruti Allah Kenapa Karena Nggak Pernah Baca Alkitab Ya Berdoa Sebentar Amin Pagi Ya Kecuali Jemaat GBI Kermada Kalau kita Ini kan Doa Satu jam Amin Satu jam Haleluya Tidak Ada Amin Jam Jumat Pagi Haleluya Jadi Ini Masa Suka Yang Kita Adap Dan Yang Ketua Kedur Kedur Hakam Matius 24 9 Kita Baca Sama-sama Di depan Layarnya Dua Tiga Ya Pada Waktu Itu Kamu Akan Diserahkan Supaya Disiksa Dan Kamu Akan Dibunuh Dan Akan Dibenci Semua Maksa Oleh Karena Nama Dan Banyak Orang Akan Murta Dan Menyereka Akan Saling Mengerakan Dan Saling Membenci Banyak Nami Palsu Akan Muncul Dan Menyesatkan Banyak Orang Kalau Baca Ayat 12 Dikatakan Karena Kedurlakan Bertambah Maka Kasih Banyak Orang Itu Menjadi Dibu Hati Ayat 12 Nanti Baca 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 Nami Palsu Makanya Hati Hati Pernumbu Salah Satu Cara Melihat Seorang Nami Yang Pertama Orang Ini Harus Tertanam Dalam Gereja Lokal Amen Karena Dalam Gereja Lokal Ada Namanya Doktrin Gereja Yang Dipegang Kami Satu Gibi Gibi Percaya Alat Tritunggal Bapak Putra Dan Rokudus Bukan Tiga Alat 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 Pribadi Tiga Manifestasi Firman Yang Menjadi Manusia Itu Disebut Yesus Kemudian Ada Rokudus Rok Itu Bicara Kehidupan Yesus Bicara Firman Yang Menjadi Manusia Tapi Pernah Ada Dikipini Yang Mengantarkan Bahwa Yesus Itu Saudara Lucifer Ada Ada Tau gak Lucifer Lucifer Itu Adalah Malaik Malaikat Ciptaan Yesus Ciptaan Bukan Ayo Yesus Ciptaan Bukan Menurut Putari Yesus Ciptaan Atau Bukan Bukan Yesus Adalah Pribadi Allah Firman Allah Yang Menjelma Jadi Manusia Jadni Ruh Tuhan Turun Atas Maria Lalu Dia Mengandung Benih Ilahi Yang Bernama Yesus Kristus Ini Jangan Salah Alami Makanya Yesus Itu Disebut Anak Manusia Apa Karena DNA Daripada Maria Kenapa Disebut Anak Alam Karena DNA Ilahi Jadi Ketika Orang Ini Menungguan Pertama Lihat Jadi Gereja Mana Dulu Ada Aturan Yang Mengatur Itu Gereja Dan Akhirnya Orang Yang Mengatakan Yesus Itu Ciptaan Saudara Lutsever Diberikan Dua Pilihan Mengundurkan Diri Atau Dipecat Dan Pilih Mengundurkan Diri Tapi Kalau Tidak Ada Gereja Orang Ini Itu Itu Nabi Liar Jangan Dengarkan Itu Amin Saudara Pernah Kejadian Ini Datang Ke Surung 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 Mobil Surung Pendoa Bukan Berarti Pendoa Itu Semuas Ini Pendoa Ngomong Sampir Surung Tuhan Ngomong Supaya Usaha Diberkati Kasih Saya Satu Mobil Ini Ini Tuhan Yang Alam Tapi Memang Masih Banyak Juga Orang Indonesia Masih Polos Percaya Dan Akhirnya Yang Punya Itu Nasi Karena Tuhan Ngomong Percaya Rasa Saya Baru Nungguan Bagi Siapapun Saya Nampak Mengharapkan Pernah Waktu Lalu Saya Nunggu Tadi Seorang Ya Dari Sepenangguran Saya Baru Nungguan Tidak Tahun Ini Bukan Tahun Lain Dan Apa terjadi Tergenap Lalu Saya Nambah Nanti Supaya Kamu Diberkati Lebih Saya Berbuat Buat Anda Tapi Jangan Lupa Kasih Dulu Saya Nggak Perkenalkan Yang Benar Adalah Dia Sendiri Yang Menawarkan Menawarnya Apa Boleh Minta Kini Boleh Kalau Itu Boleh Dia Minta Betul Tidak Tapi Saya Tidak Pernah Mengatakan Supaya Kamu Diberkati Berikan Dulu Mobil Satu Mas Itu Acara Sesat Amin Seorang Nabi Tidak Mungkin Tuhan Biarkan Terlantai Percaya Mas Saya Tidak Pernah Pernah Meninggalkan Kita Saya Kira Perik Pelayanan Persembahan Kasihnya Cuma Terima Kasih Ya Pak Dan Bukan Sekali Dua Kali Terus Mungkin 50% 70% Saya Pelayanan Persembahan Kasihnya Hanya Terima Kasih Ya Pak Amplom Tidak Pertanyaan 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 Saya Pelayan Tuhan Tuhan Pelayan Karena Kadang-kadang Berkat Tuhan Itu Bukan Pada Yang Kita Layak Tuhan Pakai Siapa Saja Yang Tuhan Ingin Amin Perhatikan Baik-baik Nabi 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 Palsu Dan Yang Ketiga Yang Terjadi Sebelum Yesud Datang Ini Bicara Lawatan Tuhan Yod 2 Ayat 28 Sampai 32 Dikatakan Aku Akan Mencurahkan Roku Pada Saat Roku Pada Saat Aku Mencurahkan Roku Akan Terjadi Seperti Doel Dalam Ewan 2 Ayat 28 32 Apa Itu Isinya Yang Pertama Tiga Tanda Yang Akan Terjadi Saat Pencurahan Roku Terjadi Yang Pertama Tuhan Pakai Analan Pemuda Orang Tua Dipakai Tuhan Secara Luar Biasa Disini Di ruangan Ini Ada Generasi Anak Ada Generasi Pemuda Generasi Pemuda Ini Christian Joy Anak Joy Anak Anak Generasi Orang Tua Seperti Saya Bu Elizabeth Itu Generasi Orang Tua Lalu Generasi Selanjutnya Angkai Angkai Pajohan Itu Generasi Emas Artinya Tiga Generasi Tuhan Akan Pakai Dan Pemakai Mereka Tidak Hanya Di atas Mimbang Tuhan Pakai Kehidupan Mereka Pergaul Mereka Yang Sehat Wartulah Kemarin Saya Khotba Di Sebuah Ibadah Saya Khotba Tentang Keluarga Saya Lama Ini Hari-hari Ini Saudara Bahannya Generasi Muda Yang Mengalahkan Maria Mereka Kok bisa Mengalahkan Maria Anak Anak Muda Sekarang Nikanya Bulan Maret Saudara Lahirannya Bulan April Betul Banyak Gini Tapi Kalau Maria Hamilnya Sembilan Bulan Tapi Sekarang Ini Banyak Saya Temui Meningkah Bulan Maret Lahirannya Bulan April Kalau Bukan April Juni Juni Ini Luar Biasa Muda Maria Terkampang Tapi Generasi Yang Tuhan Lampak Gereka Muda Generasi Yang menjaga Pergaulannya Menjaga Pergaulannya Bersih Lalu Lalu kemudian Akan Terjadi Apa Mujizat Akan Terjadi Luar Biasa Kesembuhan Kelepasan Tanda Pergaulannya Pergaulannya Terjadi Terjadi Lalu Kemudian Goncangan Akan Terjadi Luar Biasa Sedara Ini Sekarang Demo Terjadi Timur Tenang Terjadi Perang Dunia Ketiga Dan Kalau Terjadi Perang Dunia Ketiga Sekarang Maka Terjadilah Resesi Ekonomi Melanda Dunia Nah Kalau Dunia Elanda Oleh Resesi Maka Terjadi Demonstran Demonstranya Luar Biasa Dan Ada Tahu Apa Yang terjadi Tahun 98 Terjadi Demonstran Nah Yang Belum Lahir Zaman Itu Pemerkosaan Pembunuhan Pembakaran Pusik Tuhan Aja Pak Johan Selamat Dan Sesara Mereka Kebanyakan Yang Bermata Sipir Betul Anda Lihat Darah Kota Masih Ada Bekas Kebakaran Masih Tarukun Anda Lihat Dulu Keturunan Keturun Etnis Di Prokosa Anda Tahu Maaf Ya Sedara Keturunan Etnis Pada Waktu itu Habis Di Prokosa Tahu Sapu Sapu Itu Suk Kemaluan Sampai Tewas Di Tempat Dibakar Hidup Begitu Sadisnya Jaman Itu Dan Kita Berdoa Jangan Terulang Sejarah Demikian Amen Alkitab Berkata Tuhan Melindungi Kita Pada Waktu Koncangan Yang Luar Biasa Ini Oleh Itu Perlu Kesubuhan Dengan Tuhan Dengan Adanya Tiga Tanda Ini Dalam Yol 2 32 Akan Dikenapi Yaitu Banyak Orang Akan Berseru Kepada Nama Tuhan Ini Dia Dan Mereka Akan Berseru Akan Diselamatkan Dan Akan Terjadi Penuayan Jiwa Yang Luar Biasa Saudara Waktu Itu Setelah Kerusuhan Itu Bahkan Pasca Kerusuhan Banyak Orang Berlindungi Datang Beribadah Datang Bergerinca Kenapa Memohon Perlindungan Tuhan Dan Mereka Juga Diselamatkan Amen Saudara Pemanusia WL Siner Mari Saudara Pemanusia 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 Pemanusia